Intro Hari terakhir pengumpulan berkas di Dinas Kooperasi dan UMKM berlangsung desak-desakan. Warga yang terlambat terpaksa menerobos masuk pintu Dinas Kooperasi untuk mengumpulkan berkas. Penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak menggunakan masker sudah tidak dipatuhi warga. Sesuai jadwal, Dinas Kooperasi dan UMKM membuka pelayanan pengumpulan berkas hingga Jumat ini. Namun masih ada warga yang terlambat datang mengumpulkan berkas hingga melewati batas waktu. Petugas Dinas Kooperasi dibantu Satpol PP kemudian menerima semua berkas pelaku UMKM yang sudah menerobos masuk dan selanjutnya mereka dibubarkan dengan tertib. Sementara hingga hari terakhir pengumpulan berkas UMKM yang sudah terkumpul mencapai ratusan. Nantinya berkas ini akan disortir sesuai dengan persyaratan yang diminta. Salah satunya bagi warga yang belum sama sekali mendapatkan bantuan akan menjadi prioritas. Yang memberikan, yang menyampaikan berkas kepada UMKM, yang menyampaikan berkas kepada kita belum tentu semua dijawab. Belum tentu semua dijawab. Karena masyarakat ini pernah mendapat bantuan dari Dinas Sosial. Nama sudah terdaftar. Terus ada yang dapat di Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau di UMKM, kalau namanya ke sana tidak terkonek, berarti mereka sudah pernah dapat. Jadi ini khusus bagi yang belum mendapatkan bantuan? Yang belum pernah mendapatkan bantuan. Nantinya setelah diseleksi dan dikirimkan langsung data-data tersebut ke pusat, warga dapat mengecek pada bank penyalur bantuan selama 3 bulan ke depan. Surabat Layeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat